Selain terkenal dengan alamnya yang sangat indah dan masakannya yang terkenal ke berbagai daerah di Indonesia Ranah Minang juga terkenal dengan kekentalan adatnya yang masih terjaga sampai sekarang Dan kepercayaan nenek moyang seperti dalam hal mistis masih sering diceritakan secara turun-temurun oleh sebagian orang kepada anak cucu mereka Salah satu hal yang lumrah diceritakan juga terkait permain mistis atau mitos terkait berbagai ilmu hitam Ilmu hitam biasanya merujuk pada kekuatan gaib atau sihir dengan tujuan atau niat yang jahat guna untuk mencelakai korban yang ingin ditujuinya Nah di Minangkabau sendiri ada berbagai ilmu hitam yang kental terdengar atau kerap ditakuti hingga saat ini Nah di video kali ini kita bakal bahas tentang ilmu hitam yang paling terkenal di Sumatera Barat dan paling ditakuti Tonton videonya sampai habis dan selamat datang di akun channel Youtube Kreatif Hamdi 5 Ilmu Hitam Yang Paling Terkenal Dan Paling Ditakuti Oleh Masyarakat Sumatera Barat 1. Gasyan Tangkura Gasyan Tangkura adalah salah satu jenis ilmu hitam dari Minangkabau yang disebur-sebur berasal dari daerah posisi selatan pantai barat Pulau Sumatera Pada dasarnya tradisi ini dipakai untuk mengguna-gunai atau menulah atau menenung orang lain Biasanya digunakan untuk seorang pria untuk membuat wanita tergila-gila karena menulak cintanya Jikonya lalu tolong jagokan, jikonya tagak seluruh bajalan Di siku kini denai nantikan, tolonglah japui-japui tak bau Seluruhnya suji di kaki denai Jikonya tak namuah tanggang matonya, tanggang salironya biar nyurasai Datang si mambang biar nyugilo siang jam malam Nyucari denai baru nyusanang dek kiro-kiro Bernada pentatonik, cair atau mantra di atas dilantunkan di sela-sela dengungan Gasyan Tangkura Yang kerap dimainkan pada dari Kamis malam Jumat Gasyan Tangkura merupakan wujud karya kebudayaan Minangkabau Yang syarat dengan magis yang tumbuh dan berkembang ketika Minangkabau Masih menganut sistem kepercayaan animisme dan dinamisme Ketika ajaran Islam masuk ke Minangkabau sekitar abad ke-6 Masehi Gasyan Tangkura sempat pudar di masyarakat Tapi tidak hilang secara sepenuhnya Gasyan Tangkura tetap digunakan secara diam-diam oleh personal yang masih memilikinya Syair budaya ini dikenal memiliki kemampuan supranatural peninggalan nenek moyang pada zaman dahulu Kemampuan supranatural tersebut dipergunakan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang dihadapi Budayawan sekaligus dosen fakultas ilmu budaya jurusan sastra daerah Minangkabau Khani Zarchan menyebutkan Gasyan Tangkura sendiri terbuat dari bagian dai tongkura mayat orang yang memiliki kepandai ilmu kebatinan Atau mayat yang mati dalam kondisi tak wajar yang sudah dikubur selama 3-6 bulan Biasanya bagi siapa saja yang ingin memiliki Gasyan Tangkura ini Akan melakukan ritual dikuburan sang mayat selama beberapa malam Ritual itu disebut dengan istilah batarak atau dalam bahasa Indonesia bersemedi Setelah ritual batarak selesai dan sudah mendapatkan petunjuk Maka orang tersebut akan melakukan panggilan kubur Dan mengambil potongan dai tongkura sang mayat Potongan dai tongkura tersebut kemudian dibawa pulang untuk dibersihkan Dan selanjutnya dilakukan ritual khusus lain Hingga Gasyan Tangkura bisa dimainkan Dan digunakan sesuai dengan kebutuhan peminta atau keinginan dari sang pemilik 2. Ciri Barandang Ilmu ciri barandang ini konon katanya memiliki kekuatan yang sangat ampuh dan menakutkan Ciri barandang tidak mengenal ampun dan pandang bulu Konon katanya siapa saja yang memakan ramuan ini Mampu membuat batinnya akan selalu terikat oleh si penaruh ramuan tersebut Ciri barandang sendiri adalah ramuan yang dibuat serta diberikan mantra khusus Yang bertujuan supaya si target tergila-gila atau mencintainya Atau dibikin sakit Walaupun tidak banyak tapi masih tetap ada yang memiliki ramuan semacam ini Tujuannya adalah sebagai simpanan jika suatu saat diperlukan Dan biasanya ramuan ini disimpan di lipatan sapu tangan yang tersimpan sangat rapi Ciri orang yang terkena ciri barandang tidak seperti praktek asian atau pelet pada umumnya Yang mudah dikenali ciri-cirinya Ciri barandang sangat sulit untuk dideteksi Namun bisa dipastikan biasanya si korban pernah mengalami keselam fatal Terutama dalam hal ucapan ketika berada di lokasi si pelaku Efek dari ilmu ini selain tergila-gila biasanya tidak akan bisa tidur jika belum ketemu dengan si penaruh ramuan ini Jikapun tertidur maka yang keluar dari mulut si wanita umumnya adalah Nama orang itu saja sembari mengelindur dan menyebut-nyebut nama orang yang telah menaruh ramuan itu Jadi itu bisa dipastikan bahwa si wanita terkena ramuan ciri barandang Dan untuk memastikan hanya orang-orang tertentulah yang mengetahuinya Dan yang pasti ciri dari orang terkenal ilmu ini adalah sangat terlihat perubahan pada dirinya Bisa dicontohkan jika tadinya si wanita tidak suka lalu menjadi suka dan tergila-gila pada lelaki tersebut Ilmu hitam yang satu ini dikirim oleh seorang untuk sulit mendapatkan jodoh Bisa diartikan hampir sama dengan santet Hanya saja tujuannya karena orang sakit hati kepada orang lain Agar orang lain tersebut tidak mendapatkan jodoh atau rejeki Tidak ada dampak langsung pada kesehatan maupun fisik korban yang terkena santung para lain Gejala pada korban lebih kepada kecocokan terhadap calon pasangan yang datang atau mendatanginya Kondisi yang dialami jika terkena ilmu mistis itu Yakni jika korban suka kepada seseorang Maka orang tersebut tidak suka kepadanya Sebaliknya jika orang lain suka kepadanya Maka dia tidak suka dengan orang tersebut Jikapun keduanya saling menyukai Maka rintangan lain justru hadir dari pihak keluarga Yang tidak merestui bahkan menentang hubungan mereka Hal buruk yang kemudian dikhawatirkan muncul pada korban adalah Depresi atau rasa putus asa Meskipun belum ada kajian ilmiah secara psikologis terhadap korban Dampak ilmu perdukunan ini memang kerap menimbulkan masalah Dalam rutinitas dan kesalian korban Secara psikologis korban santung para lalat merasa tidak tenang Selalu minder stres mengucilkan diri karena malu belum menikah di saat sudah berumur Alasan pelaku mengirimkan santung para lalai bisa beragam Tetapi lebih sering disebabkan karena sakit hati dan tidak senang atas perlakuan yang dialami Khususnya dalam hubungan percintaan Pada intinya santung para lalai terjadi karena konflik percintaan seseorang yang menyukai lawan jenis 4. Palasi Palasi disubur juga adalah makhluk halus Akan tetapi hal ini ada karena seorang yang mendalami ilmu hitam tingkat tinggi Menurut cerita, ilmu palasi dipercaya bersifat turun-temurun Apabila orang tuanya adalah seorang palasi Maka anaknya pun akan menjadi palasi Ilmu ini diwariskan kepada keturunannya Hingga keturunan ketujuh tetapi tidak kepada keturunan kedelapan Penampakan palasi ini seperti kepala tanpa badan yang melayang Kuduan dalam bahasa Minang sendiri berarti buntung atau terpotong Jadi khas dari palasi adalah mereka tidak mempunyai cekung di antara bibir dan hidung Palasi biasanya ditakuti ibu-ibu di Minangkabau Terlebih yang memiliki balita karena makanan palasi ada anak bayi atau balita Baik yang masih dalam kandungan ataupun yang sudah mati di kubur Tergantung dari jenis palasi tersebut Ada palasi yang memakan bayi dalam kandungan Sehingga bayi tersebut lahir tanpa ubun-ubun atau ubun-ubunnya cekung hingga mati dalam kandungan Ada pula palasi yang memakan bayi yang masih rapuh Sehingga bayi tersebut sering sakit-sakitan yang berakhir meninggal dunia Ada juga yang memakan mayat bayi atau balita yang baru meninggal Bayi atau balita yang sedang dimangsa palasi sebenarnya tak serta-merta meninggal Sebelum menghempuskan napas terakhir mereka akan mengalami sebuah penyakit yang dinamakan penyakit Ain Ciri-ciri bayi atau balita yang ada di bawah kuasa palasi adalah Yang pertama, suhu badan yang semakin tinggi Suhu badan tinggi tersebut membuat bayi susah tidur dan menangis terus menurus pada malam hari Karena hal tersebut, maka tak mau tidur dan susah untuk ditenangkan Ketika sudah parah, mereka akan lemas secara mendadak dan ubun-ubun atau ujung kepala terlihat cekung Ujung-ujungnya mereka menjadi kurus kering dan bisa sampai meninggal dunia Konon katanya jika palasi bertemu dengan anak balita yang sedang digendong ibunya Maka mereka akan berusaha untuk menghiburnya Hal itu dilakukan untuk menyerang balita tersebut dan mencari tumbal bayi Dengan kepala melayang dan tubuhnya tetap berada di rumahnya 5. Biryang Biryang adalah ilmu hitam yang cukup populer bagi masyarakat Sumatera Barat Ilmu hitam ini menyerang korbannya pada bagian luar tubuh yakni kulit Korban merasakan penyakit kulit yang hebat dan gatal Si korban akan cenderung menggaruk area yang dirasakan gatal Dan anehnya semakin digaruk malah semakin gatal dan ujungnya kulit menjadi luka Hal tersebut juga mengakibatkan menyebar ke area tubuh lainnya hingga ke seluruh tubuh Ilmu biryang ini memiliki jenis-jenisnya Ada biryang aso atau asap, biryang karyang atau kering, dan biryang basah Penyakit ini bertujuan untuk membuat malu korbannya Karena korban akan kehilangan percaya diri dan minder dalam pergaulan Biasanya pelaku ilmu hitam memasang racun kepakaian dan peralatan yang sering dipakai oleh korbannya Selain itu, permasalahan antara pelaku dan korban hanya masalah ucapan yang keluar Pelaku tersinggung dengan ucapan dari korbannya Berlanjut ke perselisian dan akhirnya dendam Dendam ke Sumatera berkepanjangan Akhirnya mengambil jalan sesat untuk membalasnya Nah konon, biryang ini juga tidak dapat diobat bahkan dengan obat dokter sekaligus Nah itulah dia teman, 5 ilmu hitam yang paling terkenal dan paling ditakuti di Sumatera Barat Gimana menurut pendapat teman? Silahkan tulis di kolom komentar ya Sebelum kita close video ini seperti biasa Kembali kita ingatkan teman untuk support channel ini Dengan cara atas tombol subscribe Aktifkan juga tanda loncengnya Ini yang paling penting Terus jangan lupa juga untuk tinggalkan like dan komennya Aktifkan juga tanda loncengnya Dan jika menurut teman video ini menarik dan bermanfaat Bantu kami untuk share ke sosial media yang teman punya Agar channel ini bisa semakin berkembang Dan tentunya kita akan lebih bersemangat lagi Untuk memberikan video menarik lainnya Agar kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu di video selanjutnya Jangan lupa bahagia Dan jangan lupa untuk melakukan kebaikan untuk hari ini Bye bye